Selamat berjumpa di Hanan Review Sesuai judulnya Dimulai di sisi pencair masa depan Sudah projector lampunya Lampu senja lampu sen Di bawahnya lampu fog lamp Di depan grillnya Warna hitam semua Gak ada yang chrome Dan ada di area nya nih Di bawah sini Di depan ada wiper 2 Untuk band Berukuran 195 Per 55 R16 Untuk merek banyak ini Ecopia Desain velgnya seperti ini Gun mental Bautnya ada 4 Untuk pengereman depan Cakram sedangkan belakang Sudah cakram juga Di samping Terdapat Ini Saikat Di bawah Kaca memandang masa lalu Kaca spion Suara badan Suara body Dengan lampu sen Ada talang air Door handle Model tarik Dilapisi chrome Dengan access market disini Kalau kebuka Kalau kebuka Tinggal tekan ini aja Nah kebuka Sudah ada immobilizer nya juga Ada alarm nya Di tengah situ ada antena Model tiang Ini dia Ini dia Intelir nya seperti ini Yang berwarna hitam Dengan bag Eh enggak deh Hitam semua Bentuk joknya seperti ini Berbahan fabrik Berbahan fabrik Dengan jahitan warna merah Ini motifnya Seperti ini Ada headrest Adjustable Pengaturannya Masih manual Sandaran Peningi jok Hike adjuster Serta posisi Di bawahnya Ada tuas untuk buka tangki bensin Itu aja sih Serta Kapesin disini Disini terdapat Tombol Pengaturan kaca spion Dengan pelipatannya Disini ada penyimpanan botol Disini ada tombol Buat menyalakan mesin Engine start stop Transmisi Matic Matic 2 pedal Ada karpetnya Maaf kalau gelap Di dot rim depan Berbahan plastik semuanya Plastik Dengan jahitan yang palsu Tombol power window Kalau ada empat yang auto Cuma dipengembudi aja Ngunci jendela Ngunci pintu Handle Warna silver Di bawahnya ada speaker Penyimpanan botol 2 Ada penyimpanan lain Ini dia setirnya Tiga palang Dengan fitur selamatan Airbag Kantung udara ada dua Kanan Dan kiri saja Untuk setir Dia bahannya Kulit Dengan jahitan Warna merah Ada benjolannya Dan dikasih Sarung setir Tambahan Ada tombol setir Di sebelah kiri Untuk audio Dan di channel volume Mode Di sebelah kanan Polos Gak ada cruise control Di zaman itu Honda Jazz Punya Suara klaksonnya Seperti itu Untuk kunci Seperti ini Bentuknya Sudah Smarty Ada tombol Buat buka kunci pintu Sekarang Saya mau coba Starter mobil ini Injek pedal remnya dulu Kemudian Tekan tombolnya Di sini Mesinnya masih sehat Seperti inilah Tampilan speedometer Lengkap dengan Tatometer Bensin Yang di tengah sini MID Ada indikator metik Odometer Mobil ini sudah berjalan 65 ribu kilometer Ada jam digitalnya Warna merah ya Speedownnya Di tengah Ada tombol Lampu darurat Lampu hazard Sistem hiburan Hit unit Tascreen Bawaan Asli Ada mute Matikan Volume Ada navigasi Radio Toyota Move DVD Internet Di bawahnya Pengaturan AC Digital Sudah auto Climate Control Ada sirkasi udara Di figure belakang Mematikan AC Auto Di sini Semburan Dan arah AC Lengkap ke kaki Kaki Kepala aja Ada temperaturnya Atau suhu Di bawahnya Ada power socket Ada penyimpanan Terbuka Transmisi Metik Ini masih Empat percepatan Baru yang facelift Di tahun 2018 Sudah CVT Rem parkir model Rem parkir model Sehat Untuk bahan dashboardnya Ini masih plastik Full plastik Kaca tengah Masih manual Dinex view Pelindung Sinar mentari Sun visor Ada lampunya Eh gak ada deh Cuma ada kaca Ada gantungan kartu Atau sisir Di tengah Lampu kabin Yang sudah diganti LED Di sebelah kiri Ada kaca Tapi ini Penutupnya Copot Hand grip Model Rack Seat bell Model fix Di sini Terdapat Laci Ada buku Panduan manualnya Buku service Ada penyimpanan Di sini Penyimpanan khusus Ada penyimpanan botol Serta Ada twitter Di sini Di depan Ada dua Lengkap Baiklah Saya sudah Di baris Kedua mobil ini Lihatlah Ruang kaki saya Lega Dan untuk Ruang kepala Masih lega Di baris dua Ini gak ada Apa-apanya Cuma di sebelah kiri Seat back pocketnya Di baris dua Ada penyimpanan botol Satu Di dot rim baris dua Sama kayak di depan Bahan plastik Ada jahitan Palsu nya juga Tombol Power window Ada speaker Di bawahnya Tapi gak ada Penyimpanan botol ya Di dot rim Penyimpanan botol Cuma di depan sini aja Kuda Cuma ada satu Dan itu Harus berebutan Jog baris dua Terdapat headrest Edestable ada tiga Serta seatbelt Ada tiga titik Lengkap Serta ada Isofix Untuk kunci kursi bayi Handgrip model track Di baris dua Sekali lagi Maaf Kalau gelap Ini dia Belakangnya Maaf Kalau sempit Di sisi pencahayaan Masa lalu Lampu rem belakang Masih boplam Lampu sendan Lampu mundurnya juga Masih boplam semua Di bawahnya ada Mera kucing Dan ada sensor pakir Posisi kenal pot Di sebelah kanan Di belakang ada List chrome Bates DRP Sportivo Devugger belakang Ada wiper belakang Spoiler Dengan Hikon stop lamp LED disini Sekarang Ke bagasinya Mau buka Tinggal disini aja Ada tombolnya Tapi sayangnya Gak ada kamera mundurnya Apakah bisa? Oh Gak bisa Cuma segini Dan akhirnya bisa Ketahan juga Dan harus hati-hati Disini ada tray Bisa dicopot Dan untuk posisi Banserb nya ini Disini Di dalam Nah Full size Ada dongkraknya juga Dan ini peralatannya Toolkit Dan Sepertiga pengamannya Jok baris 2 bisa diripat 60-40 Ada tuasnya Di sekitaran sini Posisi tanggi bensin Di sebelah kiri Di sebelah kiri Gak ada akses markingnya Cuma di sebelah kanan Pengaturan joknya Di sebelah kiri Sandaran Dan posisi Sekarang terakhir Jatung wajinya Untuk ruang mesin Dan tak mesin Sudah dicat hati Dan dikasih Berendam juga Dan sudah ada Rem ABS nya Gumpat posisinya Mobil ini Penggerak roda depan